Seorang pengantin pria asal Sumatera Utara dikunci di kamar mandi hotel, lalu ditinggal kapur istri saat bulan madu. Padahal mempelai pria telah memaksimalkan pembayaran sinamot atau mahar senilai 30 juta rupiah. Nasi pria di Sumatera Utara serupa dengan kisah Fahmi Hussaini di Bogor, Jawa Barat yang ditinggal istrinya Anggi Anggraini setelah sehari dinikahi. Pria bernama Etamba itu bahkan disebut dikunci istrinya di dalam kamar hotel sebelum kabur. Keluarga pun tidak menyangka dengan tindakan istri Etamba yakni Ohana Afrelina Siregar lantaran keduanya dinilai sebagai pasangan kekasih yang ideal. Uluan Raja Kukuk, Paman Etamba membenarkan kabar yang tengah viral tersebut. Dijelaskannya keduanya sebelumnya sama sekali belum saling berkenalan. Awal perkenalan Ohana dan Etamba melalui kedua orang tuanya masing-masing pada satu pesta adat. Kedua orang tua mempelai juga memiliki hubungan yang sangat erat. Mereka pun dipertemukan dan komunikasi keduanya semakin intens. Hingga akhirnya direstui kedua orang tua baik secara adat dan pemberkatan gereja. Berdasarkan keterangan Uluan sama sekali tidak ada masalah yang terlihat secara kasat mata antara keduanya. Dan sepanjang pemberkatan gereja hingga pesta adat, semua berjalan baik dan kedua mempelai terlihat tanpa beban pada selasa 3 Juli 2023 lalu. Sehari setelahnya, keduanya pergi ke Simar Jarunjung, Kabupaten Simalangun untuk bulan madu. Namun sesampainya di kamar hotel, Etamba malah dikunci. Ohana pun tak dapat dihubungi hingga mematikan seluruh media sosial. Padahal mempelai pria telah memaksimalkan pembayaran sinamot atau bahar senilai 30 juta rupiah.